Tak ada bahan bakar Bandung Raya banjir sampah menunggu kepastian supir surhat 2 hari nginep di TPA Sari Mukti Kegiatan pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti Kecamatan Cipatat Kebupaten Bandung Barat dikabarkan berhenti beroperasi sejak Jumat 5 November 2021 Hal tersebut dikarenakan bahan bakar yang dipakai untuk alat berat pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti habis dan belum turunnya anggaran untuk kebutuhan tersebut dalam pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti sendiri dikelola oleh PSTR Pengelolaan Sampah Terpadu Regional Jawa Barat di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Barat Para supir truk pengangkut sampah mengaku terkena imbas dari berhentinya operasional di tempat pembuangan sampah atau TPA Sari Mukti Selain berugi waktu ditambah dengan membekaknya biaya operasional karena mereka harus menunggu bahkan terpaksa menginap berhari-hari di lokasi pembuangan Di TPA kendalanya, solar dipromisi, belum kunjung juga datang di hari kemarin sampai saat ini Jadi solar untuk pendaraan di sana? Untuk Beko, Beko, Loader Kirsan berharap Pemprov Jabar dapat segera mendapatkan solusi terkait permasalahan ini sebab menurut dia hal ini merugikan seluruh masyarakat Pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jawa Barat selaku penanggung jawab operasional TPA Sari Mukti mengatakan kendala bahan bakar disebabkan oleh adanya perubahan teknis Kendala lainnya menurut diri karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga ada keterlambatan dari teknis perubahan itu Meski demikian, Didi berujar bahwa DLH Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memasuk BBM secepatnya ke TPA Sari Mukti Ia pun berharap kejadian tersendatnya operasi pengelolaan sampah di Bandung Raya tidak terulang kembali di masa mendatang Sementara itu, Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat Nur Jaman menyebut Pengelolaan sampah di TPA Sari Mukti berhenti total sejak Jumat November 2021 kemarin Tapi dari hari kemarin sih yang totalitasnya Kalau hari kemis masih bisa jalan? Ada sebagian yang jalan, tapi kalau yang tadinya hari kemis untuk hari Jumat dibuang subuh itu udah gak bisa Sampah ini ada yang hari kemis, ada juga yang memang Jumat Jadi pada saat Jumat itu kita tidak bisa membuang ke TPA karena kondisi di TPA itu selain daripada jalannya licinnya itu itu harus didampingi oleh alat berat Kalau tidak didampingi oleh alat berat kan sekali ngebuang, didorong sama beko, sama apa Nah sekarang bekonya itu kabar beritanya Dirinya menjelaskan setiap truk yang akan membuang sampah harus didampingi oleh alat berat Untuk itu dia berharap pasokan BBM dari DLH Jawa Barat segera tiba guna menghindari penumpukan kendaraan truk pengakut sampah di lokasi tersebut Kandung Barat Jawa Barat Bang Bara mengabarkan